Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, apa kabar hari ini nak? Apa kabar baik-baik saja semuanya? Baik Bu, Alhamdulillah Baik Bu, Alhamdulillah Baik Bu, hari ini akan menghabiskan kalian satu persatu Kalau disebutin namanya langsung bilang hadir ya Aulia Karomah Hadir Bu Jindal Kariwah Yuni Hadir Bu Nur Asliya Nur Asliya Oke Baiklah Baiklah Kita akan melanjutkan materinya Hari ini ibu akan membawakan materi koordinat cartesius Tahu enggak? Kalau koordinat cartesius ini juga ada manfaatnya Manfaatnya di koordinat cartesius di dalam kehidupan sehari-hari Yaitu salah satunya adalah gambar denah peta Dari denah peta ini dalam kehidupan sehari-hari Peta memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah Salah satunya itu mengirimkan paket ke rumahmu Yang kedua, berhubungan dengan penerbangan Ini sangat dibutuhkan Karena ini seorang pilot kan menerbangkan pesawat terbangnya Tanpa dikabarangan atau malah mengetahui kalau ada pesawat terlain Kalau sedangkan ilmu sosial Ini sering dijumpai di paket yang biasa di buku peta tersebut Misalnya ada simbolnya Ada simbol provinsi, ada simbol gunung, kota, lapangan bang, danau, dan lainnya Ini memudahkan pembacaan peta dengan dilengkapi garis bantu Yang mendatar dan tegak lurus Atau garis lintang dan garis pujur Dasar inilah merupakan dasar Baik, mengenai penemu koordinat Cartesius 96-1650 Masehi Dikenal sebagai Renatus Cartesius Dalam literatur berbahasa Latin Yaitu merupakan seorang filsuf dan matematikawan dari Prancis Belum ini mempersembahkan sumbangan penting yaitu penemuan tentang geometri analitis Dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius Yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern Baik, karena kita sudah tahu mengenai penemu koordinat Cartesius Dan manfaat koordinat Cartesius dalam pikir pensari hari Kita akan melanjutkan mengenai pengertian dan fungsi koordinat Cartesius Ya, dilanjutkan ke slide selanjutnya Baik, untuk pengertian koordinat Cartesius Koordinat Cartesius adalah sistem yang digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang Dengan menggunakan dua bilangan yang disebut X atau absis Dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut Mengenai fungsinya Fungsinya ini digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan Nah, setelah kita sudah tahu pengertian dan fungsinya Kita harus tahu dong pusat titik terhubung sumbu X dan sumbu Y Nah, ini ada gambarnya Dari gambar 2.2 mengenai koordinat Cartesius Untuk mendefinisikan koordinat ini Diperlukan dua garis berarah Tegak lurus satu sama lain Sumbu X dan sumbu Y Dan panjang unit yang diberikan tanda-tanda Pada kedua sumbu tersebut Sampai di sini ada Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu Alhamdulillah, Baik Baik, kita ke selanjutnya Dari gambar 2.2 yang sebelumnya itu Itu kita bisa dituliskan posisi pada titik-titik sebagai berikut Yaitu titik A berjarak tiga satuan Dari sumbu Y dan berjarak enam satuan dari sumbu X Yang kedua, titik B berjarak empat satuan dari sumbu Y Dan berjarak empat satuan dari sumbu X Yang ketiga, titik C berjarak empat satuan dari sumbu Y Dan berjarak tiga satuan dari sumbu X Yang keempat, titik D berjarak enam satuan dari sumbu Y Dan berjarak lima satuan dari sumbu X Yang kelima, titik E berjarak lima satuan dari sumbu Y Dan berjarak lima satuan dari sumbu X Yang keenam, titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Yang ketujuh, titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Yang terakhir, titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu buat, ayo kita menalar. Dari ada tabel sama gambarnya tersebut. Nomor 1, koordinat titik yang menaik A 2,6, ada jarak sembuh KX-nya 6 satuan, sedangkan jarak kesembu Y-nya 2 satuan. Siapa yang bisa untuk koordinat titik B 5,5, angkat tangan? Saya, Bu Aulia. Untuk jarak sembuh Y. Oke, Aulia, silakan. Jarak B ke sembuh X itu ada lima satuan, dan jarak kesembu Y itu ada lima satuan. Oke, bagus. Untuk yang nomor 3, siapa yang bisa? Jinda Kori bisa? Jinda Kori bisa? Oke, nanti melebihi untuk lanjutnya, nanti ini dikasih juga sebagai tugas nantik di rumah. Baik, kita akan kesehatan selanjutnya. Yang menurutnya, ayo kita amati. Dari gambar 2.4 ini, ada posisi titik pada koordinat cartesius ditulis dalam pasangan berut, yaitu X dan Y. Bilangan X ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Sedangkan sumbu X dan sumbu Y ini kan membagi bidang koordinat cartesius menjadi 4 kuadran. Yaitu ada kuadran 1, dari koordinat X positif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 2, yaitu koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Yang terakhir, kuadran 4, koordinat X positif dan koordinatnya Y negatif. Untuk yang selanjutnya, disini ada dibuat posisi titik terhadap titik asal, 0,0 dan titik tertentu mulai A dan B. Pernahkah kalian berkemah dalam berkemah ini ada pos utama, ada tenda, ada pasar, ada pos-pos, kolam, dan lain-lain. Disini ada bagian gambar perhatikan denah berkemah di bawah ini. Jadi, untuk dari sini ada posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisinya beberapa tempat terhadap tanah lapangan dan kolam. Disini sudah dijelaskan mengenai ada tabel perumahannya di pos utama 6,5. Itu keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Sedangkan tanah lapang 10,2. Keterangannya 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Sedangkan yang kolam 9,8. Keterangannya 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Itu juga dibuat sampai dari pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, sama pos 1. Itu ada di tabel 2.3. Nanti dibaca ya. Diulang lagi. Baik untuk memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinikasi Sius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada tiga gambar dari 2.8. Berdasarkan gambar 2.8 ini, kita buat beberapa garis bagian berikut. Mengenai ada tabelnya, gambar 2.8, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu L1, L2, L3, dan L4. Kalau garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan gambar 2.8B itu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, L1, L2, L3, dan L4. Yang terakhir gambar 2.8C ini, garis-garis yang memotong sumbu X dan Y itu N1, dan M2. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal koordinat kartus Sius. Contoh yang pertama itu menggunakan gambar garis L yang melalui titik A 3, min 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Alternatif penyelesaiannya yaitu gambar garis L yang melalui titik A 3, min 5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y adalah sebagai berikut. Apakah masih ada garis lainnya melalui titik A yang 3, min 5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis yang lain melalui titik A 3, min 5 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Kita perhatikan mengenai gambar 2.9 mengenai garis L pada bidang koordinat kartus Sius. Itu adalah alternatif penyelesaiannya. Untuk contoh yang kedua, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Alternatif penyelesaiannya berikut garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan dari gambar 2.10 ini, garis M dan N pada bidang koordinat kartus Sius sudah sejajar, tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk contoh yang ketiga, yang terakhir ini diketahui titik A 3,2, B 3, min 6, dan C min 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana sih kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ke B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang terakhir, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana sih kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Mengenai alternatif penyelesaian, untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukanlah prosedur berikut nih. Langkah yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat empat kuadran yang ibu jelaskan. Yang kedua, langkah kedua ini, gambarlah titik A 3,2, B 3, min 6, dan C min 5,2 pada bidang koordinat kartesius. Yang terakhir, alat yang langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan melalui titik B dan C seperti gambar berikut. Kita lihat gambar 2.11, garis-garis pada bidang koordinat kartesiusnya sudah sesuai. Yang terakhir, dari gambar 2.11 tadi ini, tersebut tampak bahwa kalau A garis yang melalui titik A dan B tegak lurus pada sumbu X dan sejajar sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan C sejajar sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Yang terakhir, garis yang melalui titik B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Baik, ini adalah pelajaran kita mengenai koordinat kartesius. Sampai di sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, siapa yang mau menutup pembelajaran untuk hari ini? Bu, kasih aplaus. Saya, Bu. Baik, silakan. Alhamdulillah, makasih ya. Baik, kita sudah di pembelajaran mengenai koordinat kartes hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita akan memahaminya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!